Hujan salju lebat yang melanda Tiongkok bagian tengah dan timur telah mengganggu sistem transportasi di Provinsi Anhui dan Hubei selama lonjakan perjalanan menyambut Tahun Baru Cina. Sejak Rabu, salju telah turun di berbagai kota di Provinsi Anhui dan mempengaruhi beberapa bagian jalan raya di provinsi tersebut. Karena kondisi bersalju dan jalan yang licin akibat pembekuan, lebih dari 95 gerbang tol jalan raya dilaporkan telah ditutup di seluruh provinsi tersebut. Sementara akibat kabut dingin yang dibawa oleh turunnya salju, Wuhan, ibu kota Provinsi Tangga Hubei, membatalkan lebih dari 200 penerbangan. Sedangkan di Icang, 115 jadwal kereta api telah dibatalkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.